6,3 RPK FM Jakarta Konsultan hukum, advokat Namun kali ini, ini datang dari bagian atau dari pemerintah nih sahabat RPK Lebih tepatnya kita akan berbincang mengenai layanan terpadu setiap hari Dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang berada di, tidak jauh dari Dewi Sartika Yaitu di PGC, Cilitan, sahabat RPK Dan sudah ada di studio Ini, apa namanya, dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ada Bung Dr. Ronald Lumbun, SHMH Selamat pagi, Bung Ronald Selamat pagi, Bung Arthur Apa kabar sebelumnya? Puji Tuhan baik Wow, famnya familiar ya Seperti fam seorang hakim agung Tadi sedikit berbincang ya Dan gak jauh-jauh banget Begitu ya Apa namanya, ini yang pastinya sebuah kehormatan juga nih Radio Polita Kasih Datang Bung Ronald ke studio Dan akan berbagi informasi juga tentang layanan terpadu setiap hari ya Bung ya Dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nah kalau boleh tahu nih Bung Mungkin sahabat RPK belum banyak yang familiar juga malah Tentang layanan terpadu setiap hari Mungkin yang kalau sering istilah-istilah yang dikenal tuh Layanan satu pintu Ya ada ya istilah seperti itu Kalau layanan terpadu setiap hari ini apa nih Bung Ronald? Ya baik, terima kasih Bung Arthur Yang pertama-tama terima kasih atas undangannya di Radio RPK Dan juga tentunya segenap pendengar Radio Polita Kasih Yang saya kasihi Terima kasih pertanyaannya Bahwa ya pelayanan satu pintu atau yang kanwil DKI Jakarta Kenalkan dengan istilah Yandu Seri Yandu Seri Atau pelayanan terpadu setiap hari Oke Kita pada dasarnya memiliki tiga Yandu Seri di wilayah Jakarta ini Yaitu di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, dan di Jakarta Timur Yaitu di PGC Cilulitan Itu kita melayani beberapa layanan Yang memang selaku wakil dari pemegang tugas fungsi Sebagian Direkturat Jenderal dan badan di wilayah DKI Jakarta Itu harus menjalankan atau membantu mereka untuk menjalankan tugas di wilayah DKI Jakarta Salah satunya misalnya pendaftaran KK Intelektual Seperti merek, hak cipta, patent, industri, dan seterusnya Lalu kemudian juga yang sedang terkenal saat ini Perseram-perorangan Atau yang digaungkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Ulangi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja Yang kita kenal dengan Omnibus Law Nah itu juga mengenal suatu entitas baru yang namanya perseruan-perorangan Dimana kalau yang kita kenal selama ini Perseruan terbatas itu harus lebih dari satu orang Sebaliknya di dalam perseruan-perorangan ini Harus tidak boleh lebih dari dua Tidak boleh lebih dari satu orang Harus satu orang Oh oke Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu Para startup-startup Para pengusaha-pengusaha muda Untuk memulai usahanya dengan Sebuah barang hukum Karena perseruan-perorangan ini barang hukum Oh oke Kemudian masih juga ada Beberapa layanan-layanan lainnya Seperti bantuan hukum Terhadap masyarakat yang kurang mampu Yang sedang berada pandangan hukum Itu juga bisa mengadukan Atau memperoleh informasi Bantuan hukum Ke Yandu Seri PGC Celulitan Oke jadi memang layanan Seputar hukum pastinya ya Dan hak asasi manusia Dan hak asasi manusia Karena memang Itu tidak terlepas ya Hukum dan hak asasi manusia itu sendiri ya Oh baik Jadi ini sahabat RPK Jika lo memerlukan Apa namanya Bantuan Konsultasi ataupun Seputar hukum Tadi salah satunya juga Legalitas begitu ya Bung Ronald ya Jadi legalitas Lalu lain-lain halnya Dan lain sebagainya Yang terkait dengan hukum dan HAM Bisa datang ke Yandu Seri Layanan terpadu setiap hari Begitu ya Dari Kanwil Kemen Humkam ya Kemen Humham Kanwil DKI Jakarta Kanwil DKI Jakarta Betul Karena ini di bawah kantor wilayah ya Oke baik Dan ini jam bukanya Jam bukanya itu Mulai dari jam 8 Sampai jam 15 8 sampai 15 sore Jam 8 sampai jam 15 Atau jam 3 sore Jam 3 sore Kami melayani setiap hari Setiap Permintaan dari masyarakat Termasuk pengaduan-pengaduan Tadi dugaan-dugaan Pelanggaran hak asasi manusia Kalau memang sekiranya ada Dan Juga bagi masyarakat Yang kurang mampu Yang sedang berhadapan dengan hukum Itu bisa minta Bantuan hukum kepada kami Dan akan kami segera salurkan Ke organisasi-organisasi Bantuan hukum Yang sudah terverifikasi Dan terakreditasi Oleh kantor wilayah Kemenukum dan HAM DKI Jakarta Saat ini terdapat 41 Tercatat dalam data kami Oke Organisasi bantuan hukum Yang sudah terverifikasi Dan terakreditasi Oleh kanwil DKI Jakarta Yang tentunya dibawah Binaan dari BPHN Selaku Untuk utama kami Oke Nah Dan itu Segala macam persoalan hukum Pastikan dialami orang banyak Tapi kan Tidak semua orang Tahu Begitu ya Hukum yang berlaku Hukum yang ada Atau malah Hukum yang dibuat-buat nih Begitu ya Jadi bisa datang ke sana ya Untuk Mendapatkan informasi Lebih lanjutnya ya Oke Saya tertarik dengan yang tadi Soal Perseroan Persorangan tadi Bung Iya Nah Ini Tampaknya Sangat penting Karena Pastikan Tumbuh UMKM UMKM yang dilakukan oleh Persorangan Begitu ya Dan tentunya Perlu badan Hukum untuk melindunginya Begitu Nah Tadi hal yang menarik Yang sempat disampaikan Adalah mengenai Perseroan Perorangan Perseroan Perorangan Iya Ini kan banyak Wira usaha Individual Yang bergerak sendiri Mungkin dia punya Apa namanya Kemampuan usaha Secara sendiri Mandiri Inovasi sendiri Tapi memang perlu ya Untuk memiliki Yang namanya Perseroan Perorangan ini Ya jelas Sangat perlu Bung Arthur Yang pertama Itu Perseroan Perorangan itu Adalah Suatu Entes baru Yang memang Diciptakan Untuk melindungi Para UMK UMK Usaha Mikro Kecil Ya Kalau kita sering Mendengar UMKM Tapi Sesungguhnya Kalau kita bicara Perseroan Perorangan itu Hanya Meng-cover UMK Sedangkan Usaha Yang menengahnya Tidak ter-cover Dalam Cipta kerja Perseroan Perorangan Karena Untuk yang Usaha Mikro Kecil Yang untuk Usaha Mikro Itu Batas dari Nol rupiah Sampai dengan Satu miliar Dan kemudian Kalau yang kita bicara Kecil Itu Dari nol Sampai dengan Lima miliar Nah Kita tidak bicara Menengah Nah Itu Tidak Memerlukan Lagi Arta notaris Tidak lagi Memerlukan Arta notaris Seperti Sebagaimana Halnya PT-PT Biasa PT-PT Biasa Yang harus Memerlukan Arta notaris Yang pertama Dan kemudian PT-PT Biasa Itu Harus Atau Tidak Boleh Kurang Dari Satu Orang Namun Sebaliknya Kalau Di PT Perseorangan Ini Justru Tidak Boleh Lebih Dari Satu Orang Jadi Ketika Seseorang Itu Katakan Labung Arthur Ingin Sedang Pendidikan Perusahaan Sudah Memiliki Perseruan Perorangan Namun Demikian Membutuhkan Suntikan Atau Bantuan Modal Investor Sebagai Partner Nah Itu Tidak Boleh Lagi Menggunakan Perseruan Perorangan Sebagaimana Juga Kerja Tapi Harus Kalau Kami Menggunakan Istilah Terminologinya Adalah Naik Kelas Dalam Tanda Kutip Dari PT Dari Perseruan Perorangan Menjadi PT Biasa Even Though Walaupun Modalnya Masih Di bawah Satu Miliar Tetapi Kalau Bung Arthur Sudah Membutuhkan Suntikan Dana Dari Partner Dari Orang Lain Maka Perseruan Yang dimiliki Bung Arthur Tidak Bisa Lagi Menggunakan Perseruan Perorangan Tapi Harus Menggunakan PT Biasa Tetapi Namanya Masih Bisa Bung Arthur Namanya Digunakan Perseruan Misalnya Perseruan Bung Arthur Dianggap Sudah Cukup Mapan Terkenal Sehingga Agak sulit Kalau untuk Merubah Namanya Lagi Takutnya Masyarakat Tidak Proses Tidak Pengenalan Sehingga Oleh Karenanya Masih Bisa Dengan Menggunakan Nama Yang Sama Begitu Itu Untung Salah Satu Kalau Boleh Tahun Biaya Biaya Itu Pasti Pertanyaan Biaya Sangat Murah Bung Arthur Hanya 50.000 Rupiah Bung Arthur Tinggal Menyiapkan KTP Dan Kemudian Juga NPWP Dan Serta Tentunya Mempersiapkan Nama Calon Calon Nama Persulam Perorangan Yang Bung Arthur Inginkan Terdiri Dari Tiga Suku Kata Dan Kemudian Tentunya Di Dicek Dulu Apakah Memang Nama Tersebut Sudah Ada Sebelumnya Dan Kemudian Sepanjang NPWP Dengan NIC Yang Dimiliki Bung Arthur Sudah Terintegrasi Itu Pasti Langsung Terbit Certifikat Dari Persulam Perorangan Berarti Sesuai dengan Amanat Bapak Presiden Ya Proses Seperti ini Iya betul EOGB Itu sangat Apa namanya Itulah Esensi Tujuan Utama Dari Adanya Persulam Perorangan Ini Oke Saya penasaran nih Apakah Ini pertanyaan Kecil Mungkin ya Apakah Seorang Youtuber Itu Boleh Juga Membuat Ini Persor Misalnya Ini Sekarang Kan Lagi Hype Hype Nya Youtuber Content Creator Tapi Dia Merasa Perlu Memiliki Legalitas Begitu Dan Dia Buat Perseroan Perorangan Ini Bisa Juga Boleh Sepanjang Yang Sepanjang Perseroan Tadi Dipenuhi Yang Pertama Dia Harus Sendiri Sendiri Dan Kemudian Modalnya Itu Juga Tidak Lebih Dari 5 Miliar Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Dan Kemudian Perseroan Administrasi Lainnya Juga Terpenuhi Bisa Dan Jenis Usahanya Tentunya Jenis Usaha Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undangan Iya Iya Oke Jadi Sangat Mudah Bung Arthur Betul Tadi Memang Balik Lagi Memang Kemudahan Kemudahan Ini Yang Harusnya Diterima Begitu Ya Oleh Warga Masyarakat Yang Dan Itu Yang Ditunggu Tunggu Sebenarnya Oke Nah Kalau Bicara Soal Layanan Bung Ronald Kalau Di Gerai Yandu Seri Dari Welcome Come DKI Jakarta Ini Apa Yang Paling Sering Begitu Diberikan Yang Karena Setiap Hampir Setiap Hari Kami Mendapat Laporan Dari Teman-teman Yang Bertugas Di Yandu Seri Rata-rata Itu Adalah Mengenai KKN Intelektual Haki Dan Kemudian PT Persorangan Ada Satu-dua Mengenai Pengaduan Dugaan Pelanggaran Akas manusia Dan Juga Permohonan Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Walaupun Sebetulnya Saya Tidak Terlalu Suka Menggunakan Kata-kata Miskin Tapi Terminologi Yang Dipergunakan Oleh Undang-undang Bantuan Hukum Masih Kata-kata Miskin Sehingga Oleh Karenanya Saya Terpaksa Harus Menggunakan Kata-kata Miskin Ada Satu-dua Juga Yang Meminta Bantuan Kami Untuk Dipertemukan Dengan OBH Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Oke Jadi Berarti Warga Jakarta Terutama Itu Kreatif Kreatif Ya Karena Ada Pengajuan Haki Tadi Karena Jakarta Jakarta Kan Ada Barometer Barometer Dari Semua Kalau Bicara Dalam Ruang Lingkup Divisi Hukum Dan Pelayanan Hukum Dan HAM Ya Maka Bisa Dibilang Dengan Segala Kerenan Hati Bahwa Divisi Hukum Dan HAM Dikan DKI Jakarta Adalah Etalase Barometer Dari Seluruh Kantor Wilayah Yang Ada Di Republik Apakah Pelayanan Ini Terbatas Untuk Warga Jakarta Saja Atau Misalnya Pendatang Dari Katakanlah Dari Menado Memang Sudah Stay Di Jakarta Boleh Bisa Mendapatkan Layanan Juga Boleh 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 Tidak Tidak Terpaku Dengan Suatu Wilayah Domisili Tapi Biasanya Dilayani Karena Basically Pelayanan Dari Yandu Seri Ini Adalah Sebetulnya Sudah Bisa Diakses Melalui Situs Masing Masing Dektorat Jenderal Seperti Administrasi Gokum Sebetulnya Sudah Bisa Dibuka Di Ahu Online www.ahu.go.id Dan Kalau Kita Bicara Mengenai Persona Perorangan Maupun Saya Belum Bicara Aposti Yang Baru Aposti 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 Ada Kebijakan Baru Dari Direktur Jenderal Administrasi Umum Dan Kemudian Kalau Kita Bicara Mengenai Kekain Intelektual Itu Juga Ada www.dgip.go.id Itu Semua Bisa Layanan Semua Bisa Di Akses Namun Demikian Kami Selaku Kepanjangan Tangan Dari Kementerian Hukum Dan HAM Untuk Wilayah DKI Jakarta Itu Tetap Membantu Melakukan Asistensi Kepada Masyarakat Wilayah DKI Jakarta Jakarta Timur Khususnya Untuk Memberikan Layanan-layanan Kepada Mereka Melakukan Asistensi Padahal Biasi Mereka Bisa Melakukan Sendiri Di rumah Sekarang Iya betul Tapi Mungkin Banyak Juga Yang Membutuhkan Secara Kontak Langsung Lebih Nyaman Bagaimanapun Iya betul Oke Wow Jadi Sekali lagi Ini sahabat Rpk Bagi anda Yang membutuhkan Layanan Seputar Hukum Dan HAM Ini bisa Datang Ke Layanan Terpadu Setiap Hari Yandu Seri Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Di PGC Celitan Jakarta Timur Dekat Dengan Dewi Sartika Ataupun Dengan Dari Daerah Cawang Juga Bisa Sahabat Rpk Singgahi Begitu Itu Ada Beragam Layanan Yang Bisa Sahabat Rpk Dapatkan Tadi Sudah Disebutkan Ada Layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan Lalu Juga Seputar Konsultasi Bantuan Hukum Secara Gratis Juga Soal Haki Dan Banyak Lainnya Termasuk Soal Imigrasi Sudah Dari Tadi Bung Yandu Seri Dari Kementerian Hukum Dan Hukum Kantor Wilayah DKI Jakarta Di PGC Sebenarnya Ada Tiga Tapi Kali ini Kita Fokus Yang ada Di PGC Oke Dan Ini Layanan Yang Sangat Lengkap Kalau Boleh Saya Sampaikan Pak Bung Ronald Mohon Ijin Ada Layanan Informasi Pendaftaran Naturalisasi Pun Ada Permohonannya Permohonannya Ada Kemudian Permohonan Pendaftaran Perseroan Perorangan Layanan Informasi Penegakan Hukum Terkait Kekayaan Intelektual Lalu Ada Layanan Informasi Dan Konsultasi Bantuan Hukum Gratis Layanan Pengaduan Komunikasi Masyarakat Terkait HAM Serta Layanan Informasi Keimigrasian Wah Ini Sangat Lengkap Sekali Jadi Layanan Yang Disampaikan Jadi Sahabat Rpk Enggak Pusing Pusing Kalau Membutuhkan Layanan Layanan Tersebut Silahkan Datang Ke Yandu Seri Dari Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Di PGC Cilelitan Nah Ini Sangat Menarik Sahabat Rpk Dan Saya Jadi Tertarik Juga Untuk Bertanya Mengenai Sedikit Soal Imigrasi Ini Kalau Bicara Imigrasi Yang Saya Tahu Salah Satunya Adalah Soal Paspor Nah Layanan Ini Pun Sebenarnya Kita Boleh Cuek Cuek Aja Kan Kita Udah KTP Contohnya Tapi Ternyata Untuk Perpanjangan Paspor Saja Butuh Waktu Gak Kayak Proses KTP Cukup Lama Juga Tidak Terlalu Lama Sebetulnya Sepanjang Kita Memiliki Dokumen Dokumen Yang Semuanya Tergantung Dokumen Yang Yang Pertama Saya Tidak Ingin Terlalu Jauh Berbicara Mengenai Keimigrasian Karena Di Kantor Wilayah Kementerian Dan HAM Juga Ada Pak Kepala Divisi Imigrasi Tapi Sebagai Masyarakat Yang Pernah Menggunakan Paspor Tentunya Sebagai Warna Negara Dan Juga Pernah Melakukan Perpanjangan Paspor Dan Sebelumnya Melakukan Pembuatan Paspor Di Saat Ini Sepanjang Pengetahuan Kami Direktur Jenderal Imigrasi Memiliki Aplikasi Yang Namanya M-Paspor M-Paspor Itu Bisa Di Unduh Di Download Google Play Store Ataupun Di App Store Kalau kita Menggunakan IOS Itu Ada Namanya M-Paspor Aplikasi Dan Disitu Kita Bisa Memilih Jenis Layanan Paspor Apakah Itu Perpanjangan Pembuatan Dan Termasuk Dimana Kita Ingin Membuat Paspor Kita Dan Kemudian Jenis Paspor Apa Yang Akan Dibuat Seperti Misalnya Tadi E-Passport E-Passport Atau Pasport Biasa Dan Kemudian Juga Jamnya Termasuk Kapan Kita Berencana Untuk Melakukan Pembuatan Pasport Atau Perpanjangan Pasport Tersebut Semudah Itu As simple As Sekarang Hari-hari Ini Sepanjang Pertahan Kami Sudah Sedemikian Majunya Direkturat Jenderal Imigrasi Untuk Melayani Masyarakat Bahkan Di beberapa Kantor Imigrasi Itu Ada Yang Easy Passport Mereka Datang Ke rumah Tentunya Dengan PNBP Dan Tarif Yang Berbeda Tapi Sekali Lagi Saya Tidak Lebih Jauh Lagi Karena Ada Porsinya Pak Kadif Imigrasi Bicara Soal Tarif Saya Mau Mundur Lagi Soal Yang Pengajuan Haki Kalau Tadi Yang Persorangan Terbatal Persorangan Itu Ada Biaya Juga Rp50.000 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 Rp.000.000 Langsung Datang Kira-kira Sepuluh Menit Buk Arthur Langsung Jadi Direktur Kalau Saya Tapi Kalau Saya Pribadi Itu Paling Tidak Harus 15-20 Tahun Berkarir Sebagai Pegawai Negeri Baru Bisa Jadi Direktur Direkturnya Beda Menarik 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 Juga Kalau Kita Mau Jadi Direktur 10 Menit Kalau Itu Untuk Persorangan Kalau Yang Haki Itu Berapa Biayanya Kalau Jadi Ada Dua Kalau Kita Bicara Mengenai Tarif Atau PNBP Ada Dua Yang Saat Ini Sedang Dikerjakan Oleh Direkturat Jenderal GK Intelektual Yang Pertama Tarif Biasa PNBP Biasa Dan Kemudian PNBP Yang Untuk UMK Tadi Pelaku UMK Dengan Perserat Tertentu Salah Satunya Surat Rekomendasi Dari Dinas UMKM Di Wilayah Tersebut Ada Pun Tarif Kalau Yang Biasa Kalau Kita Bicara Merek Saja Maka 1.800.000 Untuk Tarif PNBP Yang Biasa Dan Kemudian 500.000 Untuk Tarif Yang UMKM Yang UMKM Masa Prosesnya Berapa Lama Masa Prosesnya Kurang Lebih Sekarang Menurut Informasi Yang Kami Terima Dari Pak Direktur Merek Sekitar 7-8 Bulan Tapi Di Tahun Ini Dari Dua Minggu Yang Lalu Tahun 2022 Sudah Ditutup Sebagai Tahun Hak Cipta Dan Di Tahun 2023 Ini Pak Menteri Hukum Dan Ham Di Bali Dua Minggu Yang Lalu Sudah Mencanangkan Sebagai Tahun Merek Salah Satu Agenda Dari Tahun Merek Ini Adalah Untuk Lebih Mempercepat Layanan Permohonan Merek Dan Pada Saat Juga Perlu Kami Sampaikan Bahwa Sekarang Direkturat Jalan Kekai Intelektual Sudah Memiliki Pop Merek Perpanjangan Otomatis Merek Oke Itu Juga Kurang Lebih Sampai Tidak Sampai Satu Hari Oh Iya Kalau Tahun Lalu Kita Sebagai Tahun Hak Cipta Memiliki Pop HC Otomatis Hak Cipta Maka Tahun Ini Juga Memiliki Direktual Sudah Diresmikan Oleh Bapak Men Kumham Memiliki Pop Merek Perpanjangan Otomatis Merek Baru Perpanjangan Bukannya Permohonan Kalau Permohonan Beda Lagi Karena Tentunya Masih Ada Tahapan Yang Harus Dilalui Verifikasi Segala Maka Verifikasi Dokumen Dan Kemudian Pengumuman Pengumuman Itu Siapa Tahu Ada Merek Yang Sudah Ada Pihak Pihak Yang Keberatan Dan Kemudian Ada Lagi Satu Tahapan Pemeriksaan Substantif Pemeriksaan Substantif Yang Dilakukan Oleh Para Pemeriksa Merek Di Dij 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 Apakah Memang Itu Layak Untuk Digranted Sebagai Sebuah Merek Dagang Oh Oke Itu Apa Namanya Karena Memang Serah limitatif Di dalam Undang-Undang Merk Dan Indikasi Geografis itu diatur mengenai persyaratan-persyaratan yang tidak boleh dipergunakan untuk sebagai merek dagang seperti lambang negara atau yang bersamaan dengan simbol-simbol agama tertentu bahkan dengan lambang-lambang ajar-ajar ideologi yang sudah dilarang oleh perundang-undangan hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh pemeriksa merek yang sangat profesional yang dimiliki oleh DCKI oke itu kalau merek kalau hak cipta ini samakah biayanya prosesnya hak cipta relatif lebih singkat karena kalau kita bicara hak cipta berbeda dengan merek sistem perlungannya pun berbeda karena kalau hak cipta itu sistem perlungan adalah deklaratif jadi once you declare kalau bisa membuktikan bahwa Anda adalah penciptanya maka itu secara otomatis sudah bisa terlindungi lain dengan merek tadi yang harus yang memiliki sistem perlungan konstitutif termasuk melewati tahapan-tahapan yang sudah tadi yang sudah saya sebutkan tadi tapi kalau bicara hak cipta itu adalah deklaratif dan kemudian bunyinya pun berbeda suratnya kalau kita bicara merek maka sertifikat merek oke kalau cipta surat pencatatan penciptaan itu yang berbeda perlungannya beda dan masa perlungannya juga berbeda kalau merek itu adalah 10 tahun dan kemudian bisa diperpanjang terus sepanjang Anda memilih dapat membuktikan bahwa usaha itu dipergunakan oke kalau hak cipta itu ya melekat pada nama orang si penciptanya seumur hidup seumur hidup ya 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 hak moralnya itu tetap harus dicantumkan namanya kalau Bung Arthur misalnya menciptakan sebuah lagu sampai kapanpun dipergunakan apapun disamping harus membayar royalti kepada ahli warisnya seumur hidupnya itu nama Bung Arthur tetap harus melekat disitu seperti ya lagu kebangsaan Indonesia Raya misalnya sudah WR Subratman bagaimanapun tetap harus dicantumkan sebagai nama penciptaan WR Subratman oke dan itu dia ya dan pembedanya yang sangat signifikan adalah soal masa berlakunya ya kalau hak cipta itu melekat seumur hidup tapi kalau merek itu nah itu yang harus diingat tuh kalau tidak diperpanjang bisa dipakai orang lain kan nah itu dia nih sahabat RPK jadi kalau sahabat RPK ingin mendapatkan informasi lebih lanjut lagi tentunya bisa datang langsung ke Gerai Yanduseri ya layanan terpadu setiap hari dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di PGC Cilelitan ini sangat menarik ya kalau kita bicara soal seberapa penting oh ada telpon ternyata baik ini kita terima dulu ya penelpon dari sahabat RPK halo selamat pagi pagi bung Arthur dari Ferry halo bung Ferry silakan langsung dengan bung Ronald baik terima kasih bung Arthur bung Ronald selamat pagi selamat pagi bung Ferry ah deketan ini ah deketan ini satu kali naik gak soalnya lah kalau bung Ronald gak mungkin juga naik gitu ya gak bercanda ya silakan saya langsung saja dua poin bung Ronald yang pertama dari yang disampaikan tadi mengenai Yanduseri Hukum dan HAM di PGC kita bicara yang di PGC itu mungkin lima yang terbanyak urutan dari yang terbanyak itu apa saja yang paling diminati di PGC layanan yang berdatangi layanannya kemudian juga apakah itu urusan personal individu contohnya apa atau juga untuk usaha dan apakah kliennya memang seputaran Sekiuk Ramajati Cililitan dengan Jelita Timur atau ada juga yang melintas sedikit-sedikit aja ya yang kedua sedikit mengenai Haki untuk logo batasan sederhananya aja untuk logo biar tidak karena banyak juga yang kesnya yang agak mirip-mirip sama produknya yang sudah mengglobal begitu ibaratnya kalau lagu itu jangan lebih dari 8 bar nah kalau logo prinsipnya apa biar gak dianggap mirip tapi sebenarnya agak mirip gitu loh jadi biar gak dianggap nyontek melanggar Haki kita bisa timbul itu kalau gimana kalau logo kalau lagu kan gak boleh lebih 8 bar baik terima kasih Bung Ferry selamat pagi selamat pagi silahkan Bung Rono baik terima kasih Bung Ferry yang pertama menjawab 5 terbanyak dari layanan yang dosyari tadi sudah saya katakan paling tidak yang paling banyak itu adalah pelayanan kekayaan intelektual yang kedua kalau mau deranking ini ya kira-kira lalu yang kedua adalah perseruan perorangan yang ketiga itu bisa dikatakan permohonan permohonan atau pengaduan duga-dugaan pelanggaran HAM itu juga pernah ada yang datang di yang di seri PGC siliditan dan kemudian keempat bantuan hukum terus yang kelima adalah tentunya ada berbagai permohonan informasi mengenai naturalisasi atau permohonan pewarga negaraan itu kalau mau deranking kira-kira the big five yang sering di PGC siliditan lalu yang kedua adalah mengenai logo logo dalam sebuah merek itu memang untuk kami selalu diberbaik kesempatan kami memberikan atau menghimbau kepada masyarakat supaya sebelum mendaftarkan mereknya itu dicek dulu ke PDKI atau pangkalan data kekayaan intelektual yang juga ada di dalam situs DJKI disitu bisa dilihat mulai dari nama dan kemudian logo apakah memang ada yang sudah didaftarkan terlebih dahulu kalau itu hal itu untuk mengantisipasi atau mengeliminir nanti kerugian dari masyarakat karena once sudah didaftarkan PMBP sudah diterima oleh pemerintah maka uangnya tidak bisa kembali lagi dan kemudian ditolak nah itu kan akan menurunkan masyarakat karena kami sangat menghimbau sebelum untuk mendaftarkan mengajukan perumahan merek dicek terlebih dahulu di PDKI pangkalan data kekayaan intelektual mengenai merek-merek yang rencananya akan didaftarkan dan juga ada juga di PGC ya di PGC celulitan dan kemudian bahkan di kantor kemenegum dan HAM itu bisa juga untuk meminta asistensi dari teman-teman advis apakah merek ini bisa didaftarkan atau tidak kira-kira seperti itu agar besarnya ya tentunya kami sebagai kepala divisi pelanian hukum dan hak kasih manusia yang memiliki tugas dan fungsi mengampu atau menjalankan tugasnya di wilayah dalam wilayah DKI Jakarta sangat menghimbau kepada masyarakat DKI Jakarta khususnya masyarakat Jakarta Timur untuk lebih memaksimalkan lagi keberadaan atau eksistensi dari pelayanan Yanduseri yang ada di PGC celulitan sehingga itu juga bisa menambah wawasan kepada kita mengenai Yanduseri tersebut itu kira-kira mas oke dan tentunya semoga bermanfaat juga ya jangan sungkan-sungkan jangan sungkan-sungkan jangan sungkan-sungkan di jam pelayanan kami kami akan selalu siap melayani masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta pukul pukul 9 sampai dengan pukul 15 setiap hari Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat hari kerja baik terima kasih banyak Bung Ronald dan demikian tadi sahabat Rpk obrolan saya yang sangat menarik bersama dengan Bung Ronald Lumbu dan S.A.M.H ya beliau adalah kepala divisi pelayanan hukum dan HAM dari kantor wilayah kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta yang mana sahabat Rpk bisa mendapatkan layanan terpadu setiap harinya di PGZ Cilitan pastinya dan